Manager, merupakan gimmick tambahan yang dimiliki pegulat profesional. Seorang manajer bisa jadi sangat berjasa untuk mengangkat karir seorang pegulat untuk menjadi lebih bersinar. Tetapi, manajer juga terkadang bisa menjadi bumerang bagi pegulatnya dan membuatnya semakin tenggelam. Dari sekian banyak orang yang berperan sebagai manajer onscreen di WWE, ada beberapa orang menjadi fenomenal seiring bersinarnya sang pegulat. Salah satunya adalah Paul Heyman, seorang promotor, komentator, director, dan onscreen manager di WWE. Dengan kemampuan promo yang luar biasa yang dimiliki Paul Heyman, Doi berhasil mengantarkan beberapa pegulat mencapai puncak karir di gulat profesional. Ada banyak pegulat WWE yang sudah dimanajeri oleh Paul Heyman, baik di masa old school sampai era modern. Beberapa ada yang bersinar, beberapa juga ada yang menghilang di telan jaman. Untuk para pegulat WWE yang pernah didampingi Paul Heyman, fans memanggilnya dengan sebutan Paul Heyman Guy. Dari sekian banyak Paul Heyman guys, di video kali ini kita bahas 5 Paul Heyman Guy di WWE era modern. Kita akan bahas di episode Gulat Story kali ini, cuma di channel Gilang Wrestling, Because You Deserve It. Yang pertama, Brock Lesnar. Sorry, sorry. Brock Lesnar. Pegulat part-timer satu ini memang tidak bisa lepas dari Paul Heyman. Bagi para fans, Paul Heyman bukan hanya sekedar manajer bagi Brock Lesnar, tetapi juga sebagai juru bicara. Skill Brock Lesnar dalam bergulat dengan performance yang luar biasa pastinya tidak usah dipertanyakan lagi. Sayangnya, tampilan yang sangar tidak didukung dengan suara yang sangar pula. Ya, suara Brock tidak sesangar penampilannya. Disitulah, Paul Heyman dibutuhkan untuk memberikan promosi perseteruan yang lebih menarik dan dramatis. Tentunya, kehadiran Paul Heyman di samping Brock Lesnar sangat-sangat dibutuhkan. Bisa dibilang, Heyman lah yang sangat berjasa untuk karakter dan karir Brock Lesnar selama di WWE, bahkan sejak era Ruthless Aggression sampai sekarang. Banyak pencapaian yang Brock dapatkan di WWE saat bersama Paul Heyman. Dua di antaranya adalah menjadi undisputed champion dan mematahkan rekor kemenangan Undertaker. So, Brock Lesnar adalah the true Paul Heyman guy. Yang kedua, CM Punk. Ngomong-ngomong soal the true Paul Heyman guy, tidak akan lepas dari pegulat satu ini. CM Punk yang saat ini sudah pensiun sebagai pegulat dan menikmati hidup sebagai selebritas biasa, merupakan orang pertama yang mengeluarkan istilah Paul Heyman guy atau orangnya Paul Heyman. Ditunjuknya Paul Heyman sebagai manajer CM Punk, tentunya atas perintah dari opa Vince McMahon, menginginkan karakter CM Punk sebagai heel saat itu menjadi lebih kuat dan jadi upaya untuk mengurangi kebencian penonton dengan John Cena. Kehadiran Paul Heyman di samping CM Punk bukan untuk menjadi juru bicara saat promo, karena kemampuan Punk untuk promo sudah cukup mumpuni. Walaupun kebersamaan mereka tidak lama, tetapi impact-nya cukup besar saat itu. Dimulai tahun 2012, hubungan mereka berakhir saat Heyman mengkhianati CM Punk dalam match Money in the Bank di tahun 2013, yang memang untuk set perseteruan Punk versus Lesnar di SummerSlam 2013. Dalam sebuah interview, Heyman mengungkapkan saat di WWE, menjadi manajer CM Punk adalah pekerjaan yang paling menyenangkan saat itu. Yang ketiga, Cesaro. Siapa yang menyangka kalau Cesaro akan menjadi Paul Heyman guy di tahun 2015? Tepatnya saat episode Raw After WrestleMania 31, di mana Cesaro diperkenalkan sebagai The New Paul Heyman guy setelah memenangkan Andre the Giant Memorial Battle Royale di malam sebelumnya. Tetapi sayangnya, hubungan mereka tidak berjalan lama, hanya kurang lebih dua bulan saja. Tanpa alasannya jelas, Cesaro mengungkapkan pada episode Raw di bulan Juli 2015 kalau dia bukan lagi Paul Heyman guy. Push untuk Cesaro yang diharap-harapkan, sirna sudah. Padahal memang sejak awal, memasangkan Cesaro dengan Heyman memang sudah terlihat tidak pas. Jelas saja, dalam sebuah interview, Heyman mengungkapkan kalau tujuan utama dari WWE dalam memasangkan Heyman dengan Cesaro adalah untuk membuat fans tetap ingat kalau Lesnar sudah mengalahkan Undertaker di WrestleMania 30. Karena saat itu, Brock Lesnar sedang off. Hal ini ditunjukkan dengan kata-kata My client, Brock Lesnar, conquer the Undertaker's undefeated streak at WrestleMania. Kasian Cesaro yang hanya dimanfaatkan lalu ditinggalkan. Dan tidak lama setelah itu, Lesnar kembali untuk melawan Senna di SummerSlam. Yang keempat, Curtis Axel Dipilihnya pegulat ini sebagai klien Paul Heyman guy adalah salah satu usaha WWE untuk menghargai legendnya. Curtis Axel adalah anak dari Hall of Famer Kurt Hennig atau Mr. Perfect. Saat itu, Paul Heyman sendiri yang memperkenalkan Michael McGillity sebagai the new Paul Heyman guy di saat Heyman masih menjadi manajer dari CM Punk. Michael McGillity merupakan pegulat NXT saat itu yang memang ditunjuk untuk dipush ke main rooster. Paul Heyman menggantikan namanya menjadi Paul Heyman mengganti namanya menjadi Curtis Axel. Saat dimanajeri Paul Heyman, Curtis Axel cukup mendapatkan spot yang signifikan. Dimana dia dan Ryback terlibat dalam storyline rivalry dengan CM Punk yang saat itu dihianati oleh Paul Heyman. Sayangnya, hubungan Axel dan Heyman tidak bertahan lama. Karena beberapa lama setelah itu, Paul Heyman memutuskan untuk istirahat atau cuti dari WWE. Setelah lepas dari Paul Heyman, karir dan karakter Curtis Axel seperti hilang arah. Doi sempat membuat sensasi di sosial media sebagai peserta dari Royal Rumble yang tidak pernah tereliminasi karena tidak bisa masuk dalam ring saat itu dengan hashtag Axel Mania. Yang kelima, Roman Reign. Setelah pandemi COVID-19 merebak, klien Paul Heyman satu-satunya, Brock Lesnar, memutuskan untuk pensiun sementara dari dunia gulat. Dan ini jadi alasan Paul Heyman juga tidak muncul lagi di WWE. Sampai pada episode SmackDown di tanggal 29 Agustus 2020, diungkapkan dari ruangan backstage kalau Paul Heyman menjadi manajer dari Roman Reign. Ini semakin menjelaskan spekulasi fans tentang karakter heel atau jahat dari Roman Reign. Karena memang Doi selalu jadi babyface sejak 2014. Setelah itu, Roman Reign dan Heyman semakin memberikan impak yang luar biasa untuk dunia gulat profesional. Dengan gimmick The Tribal Chief and Head of the Table, Heyman dan Reign bekerjasama baik di depan layar maupun di belakang layar. Mungkin memang sudah banyak yang menduga kalau Reign akan menjadi karakter heel setelah dia muncul secara mengejutkan di SummerSlam 2020. Tetapi tidak ada yang menduga sama sekali kalau heel yang dimaksud adalah heel Paul Heyman Guy. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. sampai habis tanpa di-skip. Terus tonton video-video yang ada di channel Gilang Wrestling. Because you deserve it. Of the best, of the best, of the best. You deserve it! You deserve it! You deserve it! You deserve it! I deserve it! Terima kasih.